Assalamualaikum Selamat pagi Plain Lovers Ketemu lagi dengan kebun cemia Oke kali ini Saya mau mengecek Kebun saya Yang Sudah lama Tidak saya cek satu persatu Karena Satu dan lain hal Karena saya juga seorang pekerja Jadi harus Bekerja dan meninggalkan Tanaman-tanaman ini Dalam beberapa hari Nah jadi Musimnya Sekarang adalah musim hujan Dimana kondisi hujan Ini siang Kadang malam, kadang sore Kadang pagi, bahkan Bisa sehari Tiga kali itu kena hujan Alhasil Si tanamannya Ada beberapa yang Tumbuh subur karena Kena kena hujan Dan ada beberapa tanaman Yang menjadi rusak Atau membusuk Karena Medianya terlalu basah Nah Yang sudah saya lakukan Adalah Mengganti Beberapa Media tanaman Yang ternyata Yang ternyata terlalu banyak tanah Sehingga Menjadikan Becek Dan pada akhirnya Si tanaman itu membusuk Kemudian Saya ganti Dengan media Yang lebih poros Yaitu Menggunakan Lebih banyak Sekamnya Kemudian Sedikit Tanah Dan sedikit Pupuk kandang Dan alhasil Sekarang Tanamannya Sudah Lebih baik Ya Kalau sebelum-sebelumnya Itu banyak Yang membusuk Karena Medianya terlalu Becek Gitu ya Nah sekarang Alhasil Sudah mulai Tumbuh Dengan Subur Mereka sudah Merasa nyaman Dan Tanaman-tanamannya Disini Memang Saya Kebanyakan Tanam Yang Tanaman Bandel Nah salah satunya Adalah ini Sansifera Kalau yang Sansifera Dia tahan Banget Gitu ya Kemudian itu Mediannya Tanah belum saya ganti Karena mereka Kuat lah Nah kemudian Ini Ada tanaman Yang Sudah lama Banget Hampir Setahunan Lebih Dia Nempel Di dinding Seperti ini Gitu ya Ini Dua Pilo Dendron Dan Dua Monstera Ada Monstera Janda Bolong Monstera Naga Eh Monstera Naga Maaf Monstera Borsiginia Maksudnya Gitu ya Dan kemudian Ini Ada Sirih Gading Jumbo Daunnya Jumbo Gitu ya Nah Kemudian Ini Bagian Depan Ada Burlema Singonium Sama Janda Bolong Mereka Adalah Tanaman Tanaman Yang Bandel Juga Jadi Di sini Yang saya Simpan Di sini Adalah Yang Dipindahkan Dari bagian Yang sering Kena hujan Alhasil Sebagian Ada yang Membusuk Daun Daunnya Kemudian Saya pindahkan Ke bagian Sini Daerah Yang lebih Kering Tidak Sering Kena Hujannya Alhasil Lumayan Lagi Jadi lebih Baik Nah Yang Ini Ada Sente Varigata Sente Varigatanya Saya Pindahkan Yang tadinya Dari media Tanah Kemudian Ke pot Karena Di tanah Dia terlalu Subur Sehingga Ukurannya Sangat Gede Banget Kemudian Kemudian Ada Tanaman Gantung Alhamdulillah Subur Walaupun Tidak Pernah Disiram Tapi Kena Air Hujan Jadi Subur Nah Ini Beberapa Bagian Disini Yang Sering Kena Hujan Pertumbuhannya Kebanyakan Alhamdulillah Subur Kena Siram Air Hujan Tapi Sebagian Memang Ada Yang Terhambat Pertumbuhannya Karena Memang Terlalu Becek Mungkin Nah Ini Sinar Mataharinya Cukup Nah Ini Kena Hujan Terlalu Keseringan Jadi Itu Sebagian Ada Yang Daunnya Coklat Coklat Dan Ini Tanaman Tanaman Yang Saya Simpan Secara Bergiliran Di tempat Ini Karena Memang Hujannya Terlalu Sering Terlalu Deras Sehingga Beberapa Tanaman Memang Agak Ada yang Melewat Gitu Ya Jadi Posisinya Harus Dirubah Rubah Supaya Yang paling penting Ini Kena Sinar Matahari Yang Cukup Terutama Kalau Yang Singonium Dia Menyukai Banget Sinar Matahari Terutama Yang Pagi Pagi Jadi Kalau Lebih Kesorot Lebih Bagus Nah Yang Golongan Paling Bagus Itu Adalah Golongan Aglonema Aglonema Yang Hijau Itu Mereka Kena hujan Berkali-kalipun Justru Malah Lebih Baik Karena Mereka Adalah Tanaman Yang Kuat Ya Dan Ini Tanaman-tanaman Yang Jadi Andalan Di Kebun Cemia Ini Ada Monstera Juga Ya Dan Ini Kondisinya Alhamdulillah Kalau Yang Tidak Terkena Hujan Ini Lebih Mending Kondisinya Walaupun Memang Kondisi Tanah Yang Dipijak Ini Sering Apa Ya Kalau Bahasa Sundanya Marujit Karena Sering Kena Hujan Nah Ini Golongan Aglonema Dia Tumbuh Subur Nah Ini Ada Brantianum Dia Sudah Diganti Medianya Dengan Sekam Yang Lebih Banyak Berarti Dia Menjadi Lebih Foros Ya Karena Kena Hujan Lebih Bagus Ini Ada Sirih Cindapsus Nah Ini Tanaman-tanaman Kecilnya Kemudian Ini Ada Tanaman Kaktus Ya Wijayakusuma Kemudian Ini Tanaman-tanaman Yang Sengaja Disimpan Di Tempat Yang Tidak Kena Hujan Nah Berikutnya Ini Ada Begonia Kelompok Begonia Ini Saya Simpan Di Tempat Yang Tidak Kena Hujan Tapi Tetap Kesorot Sinar Matahari Karena Mereka Tidak Suka Dengan Air Hujan Yang Melebihan ane Loh An We 살 Tidak